Selama tujuh hari operasi patuh si Gincai, Polda Jambi telah melakukan 2.548 penindakan, baik tilang maupun teguran, di mana dari ribuan pelanggaran itu, 747 diantaranya merupakan penindakan dari pelanggaran angkutan patubara. Selama tujuh hari operasi patuh si Gincai 2022 yang dibulai pada 13 Juni hingga 20 Juni 2022, Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi telah menindak 2.548 pelanggaran lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kompos Poldavi mengatakan, untuk wilayah Provinsi Jambi penindakan patubara menjadi atensi untuk target penindakan. Dari ribuan pelanggaran tersebut, Kompos Poldavi menjelaskan, sebanyak 747 diantaranya merupakan pelanggaran patubara, baik pelanggaran jam operasional maupun muatan berlebih. Kemudian 998 lainnya ialah penindakan tilang untuk pengendara roda 2 dan roda 4. Selain itu, polisi juga melakukan upaya teguran dengan total 128 teguran. Operasi patuh yang memang datanya adalah yang diminta penindakan Etrek itu bisa sempurna upaya normal. Tapi di samping itu kita tetap melakukan penindakan dengan konvensional, maksudnya dengan menggunakan tilang ya. Karena memang kan untuk Etrek hanya berada di kota-kota apa? Kota Jambi. Kemudian kita tetap melaksanakan penindakan tentunya ya dengan manis ya. Kita juga tidak mau ada komple dari masyarakat dan kita juga tidak melaksanakan razia. Jadi di sini kita melakukan penindakan dengan cara sistemnya hunting system. Hunting system itu jadi sambil patroli ketemukan pelanggaran ditindak, sambil pengaturan dan pelanggaran ditindak seperti itu. Kompos Poldavi mengatakan bahwa dalam operasi patuh 2022 ini, saat ini Polda Jambi baru melakukan 18 penindakan melalui Etrek atau tilang elektronik. Diakui Davi, pendidakan melalui Etrek belum dapat dilakukan secara maksimal karena adanya gangguan jaringan yang down sehingga tidak dapat mengambil gambar pelanggaran yang terjadi. Saat ini Polda Jambi telah berkoordinasi dengan Kor Lantas Polri untuk segera dibenahi. Sementara proses penindakan dimaksimalkan penindakan secara langsung baik teguran dan penilangan. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!